Dalam rangka mengurai kemacetan dampak dari penumpukan-penumpukan angkutan batubara di jalanan umum, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perhubungan tengah merancang skema dan solusi bagi kendaraan truk batubara untuk melewati angkutan jalur sungai, sehingga upaya ini dirasakan lebih efektif dan maksimal. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi melaksanakan diskusi publik dengan mengangkat tema upaya mewujudkan transportasi sungai untuk angkutan batubara dan angkutan barang lainnya guna meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Jambi. Kegiatan diskusi publik ini dibuka oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Apani Saharudin, dihadiri Dirlantas dan Ditpol Lairut Polda Jambi, instansi OPD terkait, Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, para pimpinan perusahaan angkutan batubara, serta tamu undangan lainnya. Jumat 16 September bertempat di salah satu hotel di kota Jambi. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, dalam laporannya menyampaikan bahwa maraknya angkutan batubara di jalan umum saat ini, hampir setiap hari yang dilewati sering terjadi penumpukan kendaraan angkutan batubara yang menimbulkan kemacetan. Untuk itu, upaya-upaya untuk mengurai kemacetan di jalan umum melalui jalan darat adalah suatu hal yang memang harus dipecahkan bersama, salah satunya dengan mengurangi jumlah angkutan batubara. Namun tidak sepenuhnya harus melalui jalur darat, melainkan juga harus melalui jalur sungai. Dalam kesempatan tersebut, Ismet mengharapkan para pengusaha batubara ataupun perusahaan tambang lainnya agar bisa melakukan upaya alternatif lain untuk melaksanakan pengangkutan batubaranya melalui transportasi sungai. Juga tidak lepas dari upaya kita untuk mendorong para pengusaha-pengusaha batubara atau perusahaan tambang lainnya agar mau atau bisa melakukan upaya alternatif lain untuk melaksanakan pengangkutan batubaranya melalui jalur sungai atau transportasi sungai. Nah ini juga barangkali merupakan upaya kami dari pemerintah Provinsi Jambi melalui dinas perhubungan Provinsi Jambi agar ke depannya persoalan kemacetan lalu lintas akibat dari banyaknya kendaraan akutan batubara bisa terurai. Sementara itu, asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Apani Saharudin, usai membuka kegiatan tersebut mengatakan, Saat ini, Pemprov Jambi tengah merancang skema pemanfaatan sungai Batanghari atau sungai terpanjang di Pulau Sumatera itu sebagai jalur angkutan batubara dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau BAD dan mengurai kemacetan di jalur darat. Namun kendala jalur sungai katanya adalah pendangkalan. Tercatat ada 11 titik yang kerap terjadi pendangkalan ketika musim air surut. Sebab itu, dalam diskusi publik tersebut, Apani berharap dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi dari berbagai pihak dalam upaya pengoptimalan sungai Batanghari tersebut. Ini sangat berarti menjadi masukan bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk mengoptimalkan apa upaya yang akan kita lakukan untuk memaksimalkan angkutan melalui sungai ini. Karena kita tahu bahwa sungai Batanghari, umumnya ini merupakan sungai yang sangat potensial untuk kita jadikan salah satu alternatif untuk angkutan batubara dan angkutan lainnya. Terima kasih telah menonton!